Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat I think this shows dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Channel YouTube akan memberikan informasi terbaru terup to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terup to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Masih dalam rangka pernikahan di Leicester Lesti Kejara dan juga Rizki Bila Nomornya indah dan juga sagral dimana disini Ayu Ting Ting menghadiri Pernikahan dari Lesti Kejara dan juga Rizki Bila Dan yang menjadi sorotan hingga saat ini adalah kebaya yang digunakan oleh Ayu Ting Ting saat pernikahan Leslar Dilansir dari akun Instagram Rika Wirjas Yang pada saat itu menanyakan mengenai dua hal Perawatan kulit wajah atau kebaya Ayu Ting Ting Tapi disini responden paling banyak adalah mengenai kebaya Ayu Ting Ting Dan Rika Wirjas langsung menjelaskan mengenai detail dari kebaya yang digunakan Ayu Ting Ting Disini Rika Wirjas menuliskan oke karena voting paling banyak pengen ngebahas kebaya Mbak Ayu Ting Ting Fans-fans Mbak Ayu udah pada DMin terus pengen dibahas lebih detail mengenai kebaya yang digunakan Ayu saat kondangan ke tempat Leslar Atau saat pernikahan yang Lesti dan juga Rizki Bilar yang sangat cakep banget memang ya Disini Mbak Rika Wirjas menuliskan pada banyak yang nanya beneran gak sih kebaya cuma dikerjakan satu hari Beneran apa gak sih itu tanpa fiti Terus yang milihin bahan siapa dan pertanyaan-pertanyaan lainnya oke aku jawab singkat dan padat Semoga bisa membantu menjawab rasa penasaran sahabat semua di rumah Penjelasan pertama diberikan Mbak Wirjas dengan coretan kebaya di belagang Dan disini Mbak Wirjas menuliskan Malam jam 9 Eric Halamin ngehubungin ada gak kebaya yang ready untuk dipake Ayu besok untuk dipake ke acara Lesti Kejora Tapi secara aku gak ada kebaya yang ready Aku bilang ke Eric Ya udah aku buatin aja biar ngonsep kebaya di badan Ayu Kalau di kostum Dan Alhamdulillah Mbak Ayu juga enak banget diajak kerjasamanya untuk bisa janjian ukur dan lain-lain Insya Allah seneng banget dapat kesempatan dandanin Mbak Ayu Tingting pake kebaya lagi Langsung malamnya puter potek Dimana sistemnya biar kebayanya walaupun jadi dalam sehari tapi bisa tetap cantik Elegant simpel Tapi tidak berlebihan Mewah tapi tidak mencolok Dan yang paling penting itu kebaya harus pas Walaupun tambah fitting Wah wah Mbak Rika Wirjas sungguh luar biasa ya Dan disini di postingan selanjutnya Dan jam 10 pagi kita masih pilih bahan Wow gimana gak deg-deg sercoba Tulis Rika Wirjas di instastorynya saat pembuatan kebaya Ayu Tingting Pemirsa Dan disini juga Rika Wirjas menjelaskan lagi Dan jam 12 siang baru selesai ngukur Mbak Ayu Tingting Nama yutnya gimana finishingnya gimana dan lain-lain lembore say pastinya Dan terutama deg-degan gimana nih Dan disini Mbak Wirjas menuliskan Dan para akhirnya setelah keroyokan antara tim Payet dan finishing Kebaya baru selesai jam 1 pagi I can't think And it might be wonderful Top kebayanya Jadi dengan hasil yang menurutku Alhamdulillah cantik, elegan, dan manis Thanks juga untuk temen Mbak Astri Sayang Batik Rostri Yang selalu ready Akingnya dan batiknya juga gak perlu diragukan lagi kualitasnya Payetnya cukup disematkan di area yang menurut aku Difokuskan saja seperti di dada, depan, dan belakang Seperti ujung tangan Jangan lupa Selendang di bahu sebagai pemanis ya Walaupun ngebut Payet tetap Allah Rika Wirjas Dan disini juga Rika Wirjas menuliskan Alhamdulillah kebayanya pas dipakai dan ngeresep di badan Mbak Ayu Tingting Boostiernya juga langsung sing set 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 Rock batiknya juga pas Makasih ya Allah telah kasih kemudahan Sesuai namanya yang dipakai Ayu Dipakai makin tambah Ayu Dukung juga Herdo yang spesial Krishna Fahriji Dan juga stylist Eric Harlamin Yang selalu mendukung Ayu Tingting dimanapun berada Dan inilah penampakan dan hasil dari kebayanya Rika Wirjas Yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan Dan para netizen di luar sana Jangan sampai semua informasi selanjutnya Bagaimana penampilannya yang spektakuler Nah disini Ikis sedang bersiap-siap nih Sebelum berangkat Ikis Belajar dulu buat persiapan nanti malam Kalau pulangnya larut jadi bisa langsung bobo Sekarang kerjain PR dulu Nah semangat terus Ikis Semoga selalu diberikan kesehatan Amin Semoga pertunjukannya malam ini Sukses dan lancar Oke sahabat semua ini saja informasi Yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Teruptured tentunya mengenai ayur tingting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PR ya? Pusing Oh pusing Semangat Buat nanti malam dimana? Gimana? Risi? Dengar Semangat belajarnya enak Belajar enak kan Kerjain PR dulu Ntar Kerjain apa saya? PR ya? Pusing Oh pusing Semangat Buat nanti malam dimana? Gimana? Risi? Risi Dengar Semangat belajarnya enak Belajar enak kan Nanti NPR Dengar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton